Halo guys, di video kali ini aku mau bagiin tips untuk hero yang aku suka banget nih Bahkan disini matchku tuh untuk hero god udah hampir 2000 match Untuk di rank ya, tapi kalau total match dari klasik sampe rank tuh yaudah 2000 matchan Nah disini aku mau bagiin dulu untuk cara setting emblemnya dulu Dan disini aku rekomendasiin 2 emblem yang bisa kalian pake Nah untuk emblem yang pertama, disini kalian bisa pake emblem assassin yang kalian tuh berfokusnya untuk damage Jadi disini kelebihannya adalah move on speed kalian lebih cepet Lalu disini kalian juga punya damage yang lebih sakit Tapi kelemahannya disini yaudah jelas cooldown kalian gak akan secepat waktu kalian pake emblem match Lalu begitu juga sebaliknya untuk emblem match Disini cooldown kalian akan cepat Tapi damagenya tuh gak akan sesakit waktu kalian pake emblem assassin Tapi tetap kalau di total sih ya sakit sih Cuman memang kalau kalian pengen solo kill-solo kill untuk pake gord gitu Untuk dengan emblem match ya menurut aku bisanya kalau misalnya udah mid game, late game Nah disini ada 2 tipe Untuk kalian yang pengen mainnya tuh gord bisa di spam skillnya Itu pake aja emblem match dengan susunan build yang nanti aku share Karena buildnya juga susunannya bakal beda Lalu untuk kalian yang pengen mainnya fokus ke damage Ya kalian bisa pake emblem assassin Dan buildnya nanti juga beda guys Nah untuk kalian yang mau pengen main custom assassin emblem Disini kalian bisa pake settingannya Untuk yang pertama pake aja drill Karena disini kita bakal komboin dengan talent weapon master Nah jadi disini weapon master itu adalah talent yang bagus banget untuk gord Karena gord disini tuh ya memang hero ini kesannya tuh hero brawl ya Tapi hero ini tuh sebenarnya OP banget guys Kuncinya adalah di positioning kalian Positioning kalian bagus Auto dapet kill dan MVP tuh gampang banget pake gord Lalu disini adalah late alien action untuk talent terakhir Nah dan susunan ini udah aku coba Dan ini tuh menurut aku enak banget Damagenya tuh sakit banget Memang untuk cooldown gak akan secepat waktu kalian pake custom match emblem Nah buat kalian yang pengen main dengan susunan cooldown Fokusnya ke cooldown Kalian bisa pake custom match emblem Karena dari atribut disini udah berfokus Untuk hero-hero yang cooldownnya itu lama sebenarnya Contohnya aja kayak gord disini Disini kalian bisa ambil magic powernya 30 Terus kalian bisa dapetin 5% pengurangan cooldown Dan ada magic penetration cuman 8 point Nah inilah yang ngebuat kenapa kok gord itu gak sesakit waktu kalian pake emblem assassin Ya karena penetrationnya rendah guys Nah mungkin cuman terpaut 8 point ya Cuman ini kalo ya di mobile itu 8 point gede banget Nah untuk susunannya kalian Pertama pake aja inspire Ini udah ngaruh banget aku pernah coba Memang damage nya gak sesakit waktu kalian pake custom assassin emblem Tapi ini ngeselin banget guys Lalu talent yang kedua adalah weapon master Weapon master ini adalah talent yang menurut aku Bagus untuk hero god Yang udah aku bilang tadi ya Nah dan untuk talentnya kita pakenya late night in action Nah ini udah lah susunan ini ngebuat cooldown kalian tuh cepet banget Belum lagi nanti kalian pake sepatu cooldown itu cooldown kalian tuh udah bener-bener cepet banget lah Nah jadi susunannya seperti itu Untuk custom match emblem seperti ini Untuk custom assassin emblem seperti ini Lalu untuk battle spell Sejauh ini flicker adalah battle spell yang terbaik sih untuk gord Dan sisanya sprint atau purify Ini tinggal sesuaiin aja sama gameplay kalian Atau kebutuhan Nah lalu untuk buildnya Nah disini aku udah bagi dari yang burst Dan disini itu kita ganti juga namanya cooldown guys Cooldown Nah disini untuk build yang late game dulu lah Atau build bukan late game sih Sebenernya kalian jadi clock of destiny itu udah sakit kok Cuman ini namanya belum aku ganti aja ya Nah disini build yang pertama kalian beli adalah clock of destiny Nah tipsnya disini kalian bisa beli sepatu dulu Tapi sepatu yang polos sepatu coklat itu kalian pasti udah tau lah ya Kalian beli sepatu coklat dulu Baru kalian ambil ke clock of destiny Nah setelah clock of destiny disini jadi Kalian baru ambil arcana boost Nah jadi kalian bisa jadi ini dulu Biar stacknya dia itu jalan Lalu setelah kalian tuh Dapet ini clock of destiny Kalian beli aja ke arcana boost Lalu selanjutnya kalian bisa beli lightning trongeon Lightning trongeon ini adalah salah satu item yang bagus banget untuk gord Kenapa? Karena gord itu salah satu hero mage yang terbilang Bisa dibilang nih ya Mananya tuh lumayan boros guys Jadi ya lightning trongeon ini Itu bakal ngebantu banget Untuk peningkatan dari mana si gord Jadi pada saat kalian COD nya udah jadi Lalu ada lightning trongeon Ini udah mulai kerasa mananya Ya sedikit Sedikit irit lah Lalu selanjutnya adalah jenis wand Nah jenis wand disini tuh salah satu item yang bagus banget juga Untuk dibeli sama gord Karena jenis wand disini tuh bisa mengurangin Penetration Masa aku bisa mengurangin magic defense musuh Nah apalagi nih Kalau semisal kalian tuh Ketemu hero-hero musuh yang gak pake magic defense tuh Kayak misalkan nih Alah cuman gord doang Kan gampang tuh di lock Nah disini enak banget nih buat pake jenis wand Kalian bakal ngerasain Dan kalian pasti bakal berpikir Ternyata gord itu sakit banget Lalu selanjutnya adalah Divine Cliff Divine Cliff disini tuh salah satu build Yang bagusnya dibeli di kisaran late game Kenapa? Karena Divine Cliff ini tuh punya 40% magic penetration Serta ada pasif unik spell breaker Saat menyarang lawan Memperoleh 0,1 magic penetration tambahan Untuk setiap magic defense Dan ini maksimalnya tuh sampai 20% Ini gede banget Nah jadi dengan susunan build ini Itu kalian udah gampang banget buat dapetin kill Untuk hero gord ya Hero yang kalian anggap hero sampah Atau hero girl lah Lalu selanjutnya adalah immortal Nah immortal disini bisa kalian beli Karena ya udah pada tau lah ya Item ini tuh bisa ningkatin Peluang kalian untuk hidup Karena beberapa detik saat kalian udah mati itu Kalian bisa hidup lagi Nah meskipun gak lama ya Terus disini item yang bisa ningkatin cooldown Nah ini adalah salah satu build Dari build waktu aku masih pake Gord dari 600 match Sampai seribuan lah Ini aku masih pake susunan build ini Nah dan susunan build ini aku rasa Itu lebih bagus digunain Untuk kalian yang mainnya tuh full team Atau sama temen-temen kalian Kenapa? Karena damage dari susunan build ini Itu memang gak gede-gede banget Tapi kuncinya itu ada disini guys Kalian punya 2 build ini Dan kalian pake magic emblem Nah jadi build ini adalah build yang aku maksud Bagus untuk dipake di magic emblem Kalian akan berfokus pada cooldown yang cepat Otomatis kill 1 kalian tuh Bakal bisa dipake secara terus menerus Dalam waktu singkat Nah dalam waktu singkat itu Kalian tuh bisa memberikan efek stone Dan ini tuh berpengaruh banget Untuk di gamenya Apalagi di waktu teamfight Itu berpengaruh banget Dan disini Waktu kalian udah jadi susunan build Yang sampai ke concentrate energy Ini kalian udah mulai terasa ada damage nya Dan dengan ada yang concentrate energy ini Inilah yang ngebuat kalian tuh Lebih sustain Karena kalian tuh bisa dapetin efek spell farm nya Lalu selanjutnya kalian bisa beli holy crystal Holy crystal disini Itu menurut aku wajib dibeli banget Untuk susunan build yang kali ini Kenapa? Karena holy crystal inilah yang ngebuat damage kalian tuh Nandinya bakal gede guys Lalu disini adalah divine cliff Divine cliff disini yang udah aku bilang tadi Dan yang terakhir adalah Blood wings Atau kalian bisa ganti ke immortal Nah jadi dengan susunan build ini Aku yakin skill semua skill yang kalian pake itu Cordon nya cepat semua guys Dengan syarat Pake custom match emblem Nah Jadi buat kalian yang ngerasa video ini bermanfaat Jangan lupa tinggalin like dan share ke teman kalian